Pahala dan murka jilid 20. Jika ku mau membunuhmu masa perlu menunggu sampai sekarang kata Tan Hang dengan tertawa. Meski aku berbaju orang asing, namun hatiku berada pada bangsa. Han, kalau begitu hendaknya kau tolong diriku, pinta kaisar. Padahal penjagaan di luar sangat ketat, untuk melarikan diri tidaklah mudah. Tan Hang tersenyum, ucapnya, Hong Siang, urusan sekarang hanya engkau sendiri saja yang dapat menolong dirimu sendiri. Apa artinya tanya kaisar Kitin? Malam ini Yasian tentu akan memaksa padamu supaya menyerah, tutur Tan Hang. Bila mana engkau menyerah, itu berarti tamatlah negara ini dan jiwamu sendiri pun sukar dipertahankan. Tapi bila engkau tidak takluk, ih kiam pasti akan berjuang dan menghimpun kekuatan untuk mengusir musuh. Dalam pemerintah Wat Zhe sendiri juga terjadi pertentangan, kelak kami berdaya menyelamatkan dirimu. Ku yakin engkau bukanlah orang bodoh, dalil ini hendaknya kau pikirkan dengan baik. Kitindam saja. Maka Tan Hang menyambung pula, harta pusaka dan petara hasia leluhurku sudah kuambil dan dalam waktu singkat dapat kuantar ke kota raja, pasti akan ku bantu ih kiam sepenuh tenaga dan besar harapan akan berhasil, hendaknya engkau jangan sangsi. Sorot metu, Tan Hang yang mencorong tajam itu tentu saja cukup meyakinkan orang. Bibir Kaisar Kiitin bergerak, seperti mau bicara tapi urung. Tan Hang mendulik, ucapnya tegas pembesar Muincing pernah ditawan dan disuruh haangon kuda selama 20 tahun di negeri asing, selama itu dia pantang menyerah. Sebagai seorang kepala negara, masakah engkau lebih lemah daripada bawahan? Baik, aku pun tidak berharap akan pulang dengan hidup, kuturut ucapanmu, jawab Kaisar Kiitin. Selagi Tan Hang hendak bicara lagi, mendadak terdengar suara bret, terpal kemah dirobek orang dan Otito menerjang masuk begitu dia melihat kedua kawannya yang menggeletak di tanah itu, segera ia membentak dengan murka, bangsat, rasakan pedangku. Sekali pedang berputar, secepat kilat pedang Okito menusuk leher Tan Hang. Walaupun tahu tipunya menyampaikan perintah palsu itu dapat mengelabui musuh untuk sementara, tapi Tan Hang juga tidak menyangka Okito akan datang kembali secepat ini. Kiranya Okito ini sangat cerdik, setelah menerima panah perintah, baru saja melangkah keluar kemah segera terpikir olehnya, Tai Su menyuruhku mengawasi Raja Beng, urusan ini jelas sangat penting, masa sekarang aku ditugaskan ke tempat lain? Apalagi perwira yang menyampaikan perintah ini tidak kukenal. Jika benar Tai Su memberi perintah seharusnya mengirim orang kepercayaan yang sudah kukenal. Setelah menyampaikan perintah orang ini juga tidak ikut pergi bersamaku, sungguh meragukan. Makin dipikir makin tidak enak segera ia putar balik dan menyingkap kemah, maka terlihatlah kedua kawannya sudah terkapar di situ, jelas tertutup kaku oleh lawan, tidak perlu. Disangsikan lagi perwira ini adalah agen rahasia musuh, maka tanpa bicara ia terus menyerang. Cepat datangnya serangan ini, diam-diam Tan Hang memuji kelihatan Hang Lui Tiam Hoat musuh, lekas ia menunduk menghindarkan tusukan orang. Tak terduga ilmu pedang Okito itu cepat lagi ganas, serangan lain segera menyusul terlebih liha air luas kemah itu hanya letombak lobih, dengan sendirinya sukar bagi Tan Hang mengembangkan gingkangnya. Dalam pada itu terdengar suara orang ramai di luar, dalam sekejap saja anak buah Okito tentu akan tiba. Tiba-tiba terdengar kreng pedang Okito kena tabas kopiah Tio Tan Hang, tapi ujung pedang lantas melenceng ke samping. Kiranya pada saat bahaya mendadak Tan Hang mengeluarkan gerakan penuh risiko, ia sengaja membiarkan kopiahnya tersabet pedang musuh, berbareng ia mengegus ke samping. Kesempatan itu segera digunakan untuk melolos pedang terus balas menabas, terang, ujung pedang Okito terkutung sebagian. Padahal pedang Okito itu pun gemblengan dari baja murni dan jangan tajam, tak tersangka sekali beradu senjata lantas terkutung oleh pedang pusaka Tan Hang, keruan ia terkejut. Dalam pada itu dengan cepat sekali Tan Hang telah putar pedangnya dan merobek kain terpal kemah, lalu menerobos keluar dari lubang robekan. Beberapa gerakan itu dilakukan Tan Hang dengan sekaligus dan cepat luar biasa, kejut dan kagum Okito, tak tersangka olehnya matu-matu musuh ini bisa sedemikian tangkasnya. Namun Okito juga jago kelas tinggi yang dapat dihitung dengan jari di negeri Watze, mana dia rela kecundang begitu, segera ia pun menerobos keluar melalui lubang kemah yang dirobek oleh Tan Hang itu. Tangkap penjahat teriak Okito di luar kemah sambil mengejar. Sekonyong-konyong terdengar suara mendesi ngamai, Tan Hang menghamburkan segenggam senjata rahasia, bagaikan hujan grimis terangkum cahaya perak menyambar ke muka Okito. Itulah tenjata rahasia jarum andalan Tio Tan Hang. Rupanya Okito juga menyadari kelihayan senjata rahasia lawan, cepat ia putar pedangnya, sekali Hang Lui Tiam Hoat dikembangkan, hujan angin pun tak tembus. Jarum yang dihamburkan Tan Hang sama tersampuk jatuh. Tapi pada kesempatan itu juga dia lantas melayang lagi ke atap kemah berikutnya. Dalam pada itu hari sudah mulai gelap, Jagowat Zhe sama melompat keluar, terdengar suara tanda bahaya dibunyikan di sana-sini disertai berhamburnya anak panah, semuanya tertuju ke titik bayangan Tio Tan Hang di puncak kemah. Tan Hang tidak berani melompat turun, sekaligus ia melayang lewat belasan buah perkemahan, Okito dan anak buahnya masih terus mengejar. Ginkang Tan Hang jauh di atas Okito, dengan sendiri tak dapat Okito menyusulnya. Namun karena tanda bahaya sudah dibunyikan di seluruh kemah pasukan Wat Zhe, Jagowat musuh sama bermunculan. Jejak Tan Hang sendiri sudah diketahui dan telah menjadi sasaran pemanah, ingin lolos jelas sangat sukar. Tan Hang terus putar pedangnya untuk menyampuk hujan panah sambil melompat kian kemari di atas kemah, terdengar suara mendenging panah yang berseliwaran di udara. Itulah panah tanda bahaya dari pasukan Wat Zhe, dalam sekejap saja segenap pasukan sudah tahu apa yang terjadi, dalam keadaan demikian biarpun mempunyai kepandayan setinggi langit juga sukar lolos dari perkemahan pasukan Wat Zhe yang beraptusli panjangnya itu. Berturut-turut Tan Hang melayang lewat beberapa puluh buah kemah, tiba-tiba terlihat di depan ada tanah lapang yang memisahkan perkemahan pasukan. Perkemahan di depan meski juga terang-benderang oleh cahaya obor, di depan tiap kemah juga ada peronda, tapi tidak setegang perkemahan di sebelah sini. Diam-diam Tan Hang merasa heran, setahunya disiplin pasukan Wat Zhe sangat keras begitu tanda bahaya disiarkan, serentak pasukan akan bergerak, tidak mungkin ada satu bagian tegang dan bagian lain santai. Ia pikir jangan-jangan kedua bagian ini dipimpin oleh komandan yang tidak sama. Tapi umpama dua komandan yang berbeda, menurut disiplin pasukan Wat Zhe juga tidak mungkin ada perbedaan. Meski merasa ragu, namun keadaan cukup gawat, tanpa pikir Tan Hang lantas melompat turun terus melayang beberapa tombak jauhnya ke depan, dilihatnya dari belakang sudah ada penunggang kuda yang mengejar tiba. Dilihatnya di tanah lapang ini ada belasan onggok rumput yang tinggi membukit, inilah rumput makanan kuda yang dikumpulkan oleh prajurit Wat Zhe dengan menggunakan kulipaksa rakyat jelata. Tanpa pikir Tan Hang terus menyusup ke dalam seonggok rumput, ia sudah mengambil keputusan bila mana tempat sembunyinya tidak ketahuan, nanti kalau sudah larut malam dan sepi baru akan mengeluyur pergi. Sebaliknya kalau musuh mencarinya di sekeliling onggok rumput yang berjumlah belasan ini, tentu harus dikerahkan cukup banyak orang, kesempatan itu dapat digunakannya untuk membaurkan diri di tengah prajurit Wat Zhe karena dirinya sekarang memakai seragam perwira Wat Zhe. Siapa tahu, baru saja ia menyujup ke tengah onggokan rumput, tiba-tiba terdengar suara orang mengikik tawa, lalu ada benda dingin sebangsa besi menyentuh punggungnya dan suara orang yang lembut merdu berkata, Aha, sudah sekian lama ku tunggu, baru sekarang kau datang. Nah, jangan sembelarangan bergerak, sekali bergerak segera aku berteriak. Tentu saja Tan Hang kaget dan khawatir, ia heran dari mana datangnya orang perempuan di medan perang ini. Dari nada ucapannya tampaknya tidak bermaksud jahat. Segera ia menjawab, Baik, aku takkan sembelarang bergerak. Kembali perempuan itu terkikik, lalu melemparkan sepotong baju dan berkata, Lekas tanggalkan seragamu dan ganti baju ini. Sebentar akan kutemuimu lagi. Habis berkata ia lantas menerobos keluar ronggokan rumput menyusu lantas terdengar suara orang ramai dan detak kuda lari lewat tanah lapang. Terdengar ada orang bertanya, Apakah kekemeliat seorang perwira lari lewat sini lalu perempuan muda tadi menjawab, Oh iya, ku lihat dia lari ke sana, sangat cepat larinya dan sukarku susul. Itu, ke sana, mungkin sekarang sudah jauh. Para pengejar itu berteriak terus memburu ke depan, dalam sekejap saja sudah pergi semua. Di bawah remang cahaya obor tanhang dapat melihat baju pemberian perempuan tadi adalah baju penunggang kuda perempuan Mongol. Biasanya orang Mongol menyebut putri kerajaan sebagai keke. Maka tanhang menjadi sanksi siapakah gerangan anak perempuan tadi. Tapi supaya lolos dari bahaya, terpaksa ia pakai juga baju itu menyamar sebagai penunggang kuda perempuan Mongol. Selang tak lama, terdengar anak perempuan tadi lagi berseru, Sudah ganti baju belum? Sekarang boleh keluar. Tanhang menggulung baju sendiri menjadi satu bungkusan, lalu menerobos keluar ronggokan rumput. Terdengar anak perempuan tadi mengikik tawa pula dan berkata, Mari ikut padaku. Tanhang merasa perawakan si nona sudah pernah dilihatnya, entah di mana, seketika tidak teringat. Nona itu berjalan di depan dan membawa tanhang ke dalam sebuah kemah, di dalam kemah semuanya para jurid wanita. Baru sekarang tanhang menyadari duduknya perkara. Kiranya perkemahan ini adalah markas pasukan wanita, pantas perkemahan mereka terpisah dengan perkemahan pasukan Mongol yang lain, tadi mereka juga cuma berjaga di perkemahan sendiri dan tidak ikut keluar mencari musuh. Para jurid perempuan yang berjaga di situ memandang tanhang dengan heran, kikuk juga tanhang dipandang mereka dan tanpa terasa menunduk. Terdengar kawanan para jurid wanita itu bertanya, Kekas sudah pulang? Di luar sana seperti terjadi sesuatu? Ya, kabarnya sedang menangkap met-meti musuh, kalian tidak perlu urus, jawab si nona tadi. Kembali kawanan para jurid wanita mengawasi tanhang sekejap, tapi tidak berani bertanya lagi. Nona itu membawa tanhang masuk ke sebuah kemah, terenduslah bau harum yang memabukan. Waktu tanhang memandang ke sana, terlihat di dalam kemah menyala sebuah anglo yang sedang mengepulkan asap wangi terletak di atas sebuah meja batu marmer, di samping ada lagi sebuah meja kemala hijau kecil, di atas meja ada pot bunga BWE yang kelihatan segar. Meski perkemahan di tengah pasukan, ii amun pajangannya serupa kamar anak perawan, indah dan damai rasanya. Nona tadi lantas menanggalkan ikat kepalanya sambil berpaling dan tertawa, katanya, tanhang, masih kenal padaku tidak? Di bawah cahaya lilin terlihat wajah nona yang cantik itu sedang memandangnya. Tanhang tercengang, segera teringat olehnya, hah, engkau topua. Nona itu mengangguk dan menjawab, ya, sudah sekian tahun berpisah, syukur engkau belum lagi lupa padaku. Diam-diam tanhang mengeluh. Kiranya topua ini adalah putri panglima besar Watze Yasian. Waktu kecil mereka sering main bersama, ketika berumur 13-14, lantaran kurang akrabnya Tio Chongciu dengan Yasian, pula keduanya sudah meningkat remaja, muka keduanya lantas berpisah. Begitulah terdengar keke atau putri topua berkata dengan tertawa, eh, aku masih ingat, waktu kecil dahulu pernah kita pergi berburu bersama setiba di sebuah sungai kita bercermin air sungai dan kau bilang aku mirip anak lelaki, sebaliknya aku bilang engkau serupa anak perempuan. Masih ingat tidak? Tanhang mengiakan secara samar-samar. Mendadak topua menarik tanhang ke depan sebuah cermin, katanya dengan tertawa, coba lihat, sekarang kau pakai bajuku, kan lebih mirip anak perempuan. Muka tanhang menjadi merah, teringat olehnya Inlui yang menyamar sebagai lelaki sebaliknya sekarang dirinya menyaru sebagai perempuan, kalau diketahui Inlui pasti akan ditertawakannya. Dengan tertawa topua berkata pula, sebelum pasukan kita berangkat, ku dengar engkau telah menyusup ke daerah Tionggoan. Ku tanya paman Tio, beliau tidak mau menerangkan. Ku kira selama hidup ini kita takkan berjumpa pula. Siapa tahu, berkat Allah Maha Kuasa, kita justru dipertemukan di sini. Sudah lama kita tidak bertemu, sekali ini harus kau tinggal beberapa hari di sini. Wah, mana boleh, seru tanhang kaget. Kenapa tidak boleh? Ku jamin tidak ada yang tahu, ucap topua umpama ada yang tahu. Mereka adalah anak buah kepercayaanku, pasti tidak berani membocorkan rahasiaku. Tanhang menggoyang tangan berulang-ulang. Mendadak topua mengancam, jika engkau tetap menolak, segera aku berteriak. Baiklah, boleh berteriak, kata tanhang. Terus terang, sekarang aku adalah musuhmu, boleh kau ringkus diriku dan diserahkan kepada ayahmu jika ku berani masuk ke tengah pasukan. Kalian memang jiwaku sudah siap ku korbankan. Mendengar ucapan ini, mendadak si nona mengikik tawa lagi apa yang kau tertawakan tanya tanhang dengan gusar. Hihi, tampaknya sifatmu masih tetap serupa waktu kecil, suka bertengkar denganku, kata topua. Kau bilang engkau adalah musuhku, aku justru tidak memandangmu sebagai musuh. Pula, jiwamu tidak kau pikirkan, apakah keselamatan ayahmu juga tidak kau pikiran? Diam-diam tanhang terkejut pikirnya, betul juga. Ayah masih berada di Watze, sukar bagi beliau lolos dari cengkeraman hiasian. Pula kalau kelak perlu kugerakan kerusuhan di negeri Watze juga masih perlu bantuan ayah. Rasanya untuk sementara ini aku harus bersabar dan menerima hinaan dulu. Melihat anak muda itu menunduk tanpa bicara, topua menyangkat tanhang dapat menerima perkataannya, dengan tertawa ia sambung lagi, apa jeleknya tinggal di sini? Kemana pun sukar bagimu mencari tempat baik serupa tempat tinggalku ini. Kau-kau bilang aku harus tinggal di sini tanya tanhang mendadak. Habis tinggal di mana kalau tidak tinggal di sini jawab topua. Memangnya suruh kau keluar dan tinggal bersama para jurid wanita. Engkau mau, akulah yang malu. Tanhang pikir urusan ini memang pelik. Teringat kepada Inui, diam-diam ia mengeluh. Segera topua menyuruh seorang para jurid membawakan somber air panas dan menyilakan tanhang mencuci badan. Lalu ia menarik tabir pemisah dan mendorong tanhang kebalik tabir, jangan khawatir, tak ada orang mengintip. Sebentar aku ingin bicara lagi denganmu. Diam-diam tanhang memikirkan kero melarikan diri, tapi tetap tak berdaya. Tiba-tiba terdengar suara peronda membunyikan tanda tengah malam. Seorang para jurid wanita masuk melapor, keke, tai su datang menjengukmu. Silakan beliau masuk, kata topua. Baru saja para jurid perempuan itu keluar, topua lantas berkata kepada tanhang dengan tertawa, engkau jangan bersuara, takkan ku katakan kepada ayah. Tentu saja jantung tanhang berdebar. Tidak lama kemudian terdengarlah Yasian melangkah masuk ke dalam kemah. Segera topua menyapa. Ayah, kabarnya malam ini engkau sengaja berpesta dengan Raja Beng sebagai pelayan, kenapa ada waktu luang untuk datang kemari? Eh, ada urusan apa? Tampaknya ayah merasa kurang senang. Tanhang menahan nafas dan coba mengikuti pembicaraan mereka. Terdengar Yasian lagi berkata, Ya, urusan malam ini sungguh di luar duganku. Di luar dugaan bagaimana? Tanya topua. Semula kusangka Raja Beng itu pasti taat mati, asalkan ku gertak dia dan mau menyerah, maka dapatlah kita memperalat dia untuk menyuruh bawahannya mengikuti jejaknya, tatkala mana negeri bangsa Han yang luas akan tergenggam olehku. Siapa tahu dia justru berani membangkang kehendakku dan tidak mau hadir dalam pesta. Oh, dia begitu berani topua menegas. Ya, makanya aku bilang di luar dugaan, kata Yasian. Diam-diam Tanhang merasa senang, pikirnya nyata Kitin masih mempunyai sedikit jiwa patriotik, tidak sia-sia jerih payah usahaku. Terdengar Yasian bicara lagi, tidak sulit untuk membunuhnya, tapi sesudah kubunuh dia, mungkin akan makin membangkitkan semangat perlawanan anak buahnya, bila mana terjadi pertempuran jangka panjang mungkin takkan menguntungkan pihak kita. Ku dapat info bahwa Aji, yaitu pangeran yang diutus ke Peking dulu, diam-diam sedang menghimpun kekuatan di dalam negeri, bukan mustahil akan merebut kekuasaanku pada waktu kita mengerahkan pasukan ke sini. Untuk itulah hatiku merasa tidak tentram. Kepandayan ayah tidak ada bandingannya kenapa mesti khawatir, kata topua. Pula kita sedang memperoleh kemenangan gemilang, jangan ayah berpikir hal-hal yang lemahkan semangat. Yasian tertawa, betul juga ucapanmu. Baiklah akanku bicara urusan yang membuatmu senang. Eh, apakah ingat kepada putra Tio Chong Chiu, yaitu Tio Tan Hong? Tan Hong terkejut karena namanya disebut. Terdengar topua menjawab, memangnya ada apa? Tanda tanya meski Tio Chong Chiu tidak bicara padaku juga ku tahu anaknya telah menyusup ke Tiongkok, kata Yasian. Dan urusan inilah yang membuatku sangsi. Apa yang membuat tayah sangsi tanya topua pula? Kau tahu keluarga Tio adalah musuh Raja Beng turun-temurun, sepantasnya Tio Tan Hong tidak nanti membantu pihak musuh, tutur Yasian. Tapi sejak pasukan kita berangkat hingga sekarang sudah ada sebulan lamanya, bila Tan Hong berada di daerah Tiongkok, kenapa dia tidak melaporkan diri kepadaku? Bukankah inilah kesempatan baik baginya untuk menuntut balas sakit hati leluhurnya? Mungkin dia teralang oleh pertempuran dan belum sempat datang kemari, ujar topua. Nanti kalau ayah sudah menduduki seluruh negeri ini, ku yakin dia pasti akan menghadap ayah. Itu sudah jelas, kata Yasian tertawa. Penyerbuan kita sekarang justru akan menawan kedua orang ini. Kedua orang siapa? Tanya topua. Orang pertama adalah Raja Beng, setelah menawannya, biarpun dia tidak mau menyerah juga akan berpengaruh terhadap pasukan Beng, cepat atau lambat negeri Beng akan tergenggam olehku. Dan siapa orang? Kedua topua menegas. Yang kedua ialah Tio Tan Hong, jawab Fasyon. Ayah hendak menangkapnya karena kesalahannya menyusup ke negeri ini. Betul dan tidak, kata Yasian. Apa artinya? Tan Hong memang serba pandai, dapat diandalkan bakatnya. Jika menemukan dia, kalau dia tidak mau menurut, tentu akan ku jatuhi hukuman karena berani menyusup ke negeri ini. Akanku bunuh dia supaya tidak mendatangkan bahaya di kemudian hari. Ai, tidakkah terlampau kejam, seru topua? Yasian tertawa, dia bermusuhan dengan kerajaan Beng, sangat mungkin tidak akan menurut padaku. Untuk itu berarti peristiwa bahagia bagimu, anakku. Topua berlagak malu, ucapnya dengan muka merah, eh, kembali ayah menggodaku lagi. Ayah bukan orang bodoh, masa aku tidak tahu sejak dulu kau suka kepada bocah ini, ucap Yasian dengan tertawa. Tahun ini usiamu sudah 23, menurut adat Watze kita seharusnya sudah lama kau kawin. Sudah banyak lamaran dari kaum bangsawan tapi selalu kau tolak, selama ini ayah juga tidak memaksa, tentu ini juga ada sebabnya, yaitu karena ku tahu ingin kau tunggu bocah syuti itu. Maka, ayah tentu akan mengawalkan harapanmu. Tentu saja Topua, sangat gembira ia menunduk tanpa bicara. Tiba-tiba Yasian berkata pula, cuma penjahat yang mengacau malam ini juga terlampau berani, ia bermaksud merampas Raja Beng, bahkan membawa panah kemalat tanda perintah, aku menjadi rada curiga. Ayah mencurigai siapa tanya Toao 3. Kucuriga jangan-jangan pengacau ini ialah Tio Tan Hong, bukankah ayah sudah bilang dia dan Raja Beng adalah musuh. Bebu Yutan. Makanya aku belum berani memastikan dia, ucap Yasian. Setauku, panah kemalat semacam itu oleh mendiang Raja kita hanya dianugerahkan kepada tiga orang, yang pertama ialah ayahmu ini, kedua ialah Tio Chongciu dan ketiga kepada Pangeran Aji. Sebab itulah ku yakin pengacau malam ini kalau bukan anak buah Pangeran Aji tentukan Tio Tan Hong adanya. Mungkin dia juga bermaksud menawan Raja Beng untuk digunakan sebagai modal pertarungan denganku. Syukurlah urusan ini tidak sulit ku selidiki. Nanti kalau pasukan S udah pulang ke Watze tentu akanku selidiki sehingga terang. Jika benar perbuatan Tio Tan Hong, maka apa boleh buat, biarpun aku juga sayang padanya, terpaksa gak akanku bunuh. Mendengar ini, diam-diam Topua bersyukur belum lagi memberitahukan jejak Tan Hong kepada Seng Ayah. Waktu Yasian berpaling kesana untuk menuang secangkir air teh, sekilas dilihatnya tabir sedikit bergerak dan seperti ada sesuatu suara, serem tak Yasian berdiri dan membentak, siapa itu di belakang tabir? Lah berpaling kembali dan dilihatnya anak perempuannya sedang mengebaskan kipasnya sambil menjawab, mana ada orang? Tampak nih ayah telah kebingungan karena pengacauan penyaturan tadi sehingga suka curiga ini dan itu. Yasian terbahak-bahak, haha, kiranya kipasmu itulah membuat kain tabir bergerak, ku kira ada orang bersembunyi di situ. Ia tidak tahu, justru Topua lebih dulu melihat tabir bergerak, maka cepat ia ambil kipas dan pura-pura mengipas sehingga menghindarkan curiga Seng Ayah. Diam-diam ia pun menyesali Tio Tan Hong yang terlalu gegabah, didengarnya Seng Ayah berkata pula, sekarang sudah ku perintahkan dalam mana tidak ada perintah tertulis dariku ditambah dengan cap kebesaran, siapapun tidak boleh mendekati Raja Beng itu. Juga telah ku kerahkan ke-12 jago utama untuk menjaganya. Di sana masih ada lagi seorang Panglima Beng yang perkasa, namanya Tio Hang Hu. Bila mana dapat ku taklukan orang ini, tentu jauh lebih berguna daripada ke-15 jago pengawalku itu. Untung dia terluka parah dan tidak perlu dijaga terlalu ketat. Dengan begitu baru dapat ku kerahkan ke-12 jago utamaku untuk menjaga Raja Beng. Top Pua tidak tertarik oleh Tio Hang Hu, yang dikhawatirkan adalah urusannya dengan Tio Tan Hong, tiba-tiba teringat sesuatu olehnya, segera ia tanya, apakah antara ayah dan Tio Chong Chiu sekarang sudah ada kecocokan? Tidak ada soal cocok atau tidak, kata Ayah Sian. Kelak kalau sudah besanan tentu lebih baik lagi. Ku kira Tio Chong Chiu juga takkan terlepas dari genggamanku. Mereka sudah turun-temurun membantu pembangunan negeri kita, jasanya juga tidak kecil. Cuma mereka bermimpi akan memperalat kekuatan militer negeri kita untuk membangun kembali kerajaan Chiu leluhurnya, mana bisa terjadi urusan semudah itu. Sebab itulah sekali ini ku biarkan dia yang berjaga di garis belakang. Anehnya dia tidak keberatan, tampaknya malah merasa senang, hal ini membuatku heran juga. Cuma, dia memang seorang pandai juga, kelak bila negeri Tionggoan ini sudah kududuki dan menjadi raja sendiri, bukan mustahil akan kuangkat dia sebagai perdana menteri. Bila aku menjadi raja, tentu kau pun akan menjadi tuan putri. Tiba-tiba terdengar kentongan tanda tengah malam, dengan tertawa Topua berkata, Sudah jauh malam, ayah, engkau perlu istirahat, besok juga harus memimpin pasukan dan selekasnya menduduki packing, dengan begitu ayah akan segera menjadi raja dan aku pun akan menjadi tuan putri. Yasyati tertawa dan mencium anak perempuannya sekali, lalu tinggal pergi. Sesudah Yasyan pergi, Topua menghela nafas lega, serunya kemudian, Nah, kau dengar sendiri, kakak Hang, ayahku cukup sayang kepadamu, bukan? Namun tidak terdengar sesuatu suara jawaban dari balik tabir. Dengan tertawa Topua berkata pula, ayahku sudah pergi, kakak Hang, lekas kau cuci badan. Eh, barangkali airnya sudah dingin, apakah perlu ganti air panas? Tapi tetap tiada sesuatu suara di balik tabir. Kenapa diam saja? Tidak kau gubris padaku omotopua. Karena masih juga tidak ada jawaban, dengan marah Topua lantas mendekati tabir, maksudnya hendak menyingkap tabir, tapi urung, sebab khawatir Tan Hong dalam keadaan bugil, kan malu. Maka ia memanggil lagi dua kali, namun tetap tidak ada jawaban Tan Hong. Karena gusarnya, tanpa pikir lagi Topua mendadak menarik kain tabir. Seketika ia melongot, karena di balik tabir kosong melompong tiada bayangan seorang pun, waktu ia periksa, kiranya di bagian belakang kemah telah dirobek dengan pedang, dari lubang robekan itulah Tio Tan Hong melarikan diri. Sungguh tidak kepalang gemas Topua, pikirnya, bodoh amat aku ini, tidak seharusnya kubiarkan dia mandi dengan membawa pedang. Waktu ia periksa lagi lebih teliti, dilihatnya di tanah ada beberapa baris huruf kecil yang digores dengan ujung pedang, bunyinya, terima kasih atas pertolonganmu, budi ini kelak pasti kubalas. Keadaan sekarang mendesak dan tidak sempat bercengkerama urusan masa kecil, pula dalam keadaan bertempur, bukan waktunya untuk bicara urusan pribadi. Ku pergi dulu. Tan Hong, dengan marah Topua berlari keluar kemah dan tanya penjaga, diketahuinya Tan Hong sudah pergi sekian lama. Kenapa tidak kau rintangi dia omat Topua terhadap anak buahnya? Dengan sendirinya para jurid wanita itu belum lagi tahu Tan Hong seorang lelaki, ia menjawab, dia datang bersama keke, kami pun dipesan jangan banyak tanya. Maka hamba tidak berani merintanginya ketika melihat, dia keluar. Mendengkol dan gusar Topua, tapi tidak enak untuk menyalahkan penjaga itu. Oh 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 oh. Bercerita tentang Tio Hanghu. Setelah tertawan musuh, ia dikurung di bagian kiri perkemahan pasukan dan dijaga dua jago pengawal. Tio Hanghu sudah bertekad akan setia kepada kerajaan Beng sampai mati, maka ia mogok makan dan berusaha supaya mati. Namun penjaga sudah dipesan oleh Yasian, mereka mencekoki Tio Hanghu dengan kuah jinsom dan memberi obat luka pula. Luka Tio Hanghu hanya terkena panah saja, luka luar dan tidak parah, sesudah minum kuah jinsom dan dibubungi obat luka serta istirahat, dalam waktu singkat tenaga sudah pulih dan semangat segar. Ia pikir daripada mati konyol biarlah ku mati dengan membunuh beberapa orang musuh supaya tidak rugi. Maka selanjutnya ia makan dengan lahapnya. Penjaga mengira dia sudah berubah pendirian dan bergirang. Tak taunya Tio Hanghu ingin mengumpulkan tenaga untuk melepaskan diri dari belenggu kaki dan tangan, lalu akan menerjang musuh lagi. Lewat tengah malam, suasana di perkemahan pasukan Wat Zhe sunyi senyap, kecuali penjaga dan peronda yang bergiliran dinas, prajurit lain sudah samat tidur. Melihat waktunya sudah tiba, sejera Tio Hanghu mengerahkan tenaga, tak terduga borgo tangan dan kakinya sangat kuat dan sukar dipatahkan, sebaliknya perbuatannya menerbitkan suara gemerantang nyaring dan mengejutkan penjaga. Kau mau apa bentak kedua bedusu penjaga? Sekuatnya Tio Hanghu meronta lagi, peletak, sebuah gelang borgo tangan tergetar patah. Kedua penjaga terkejut dan segera menubruk maju hendak membekuknya. Namun matuh, Tio Hanghu sudah marah, sambil menggertak, yang beruni mendekat mati berbareng borgo yang masih mengikat sebelah tangannya terus menyabet. Busu pertama coba berkelit ke samping, lalu golok menabas kaki Hanghu. Tak terduga Hanghu sudah memperhitungkan ini, cepat ia melompat dan sekali lagi borgo menyapu, kontan busu itu menjerit, tulang betis tersapu patah dan roboh terjungkal. Busu yang lain lebih tangkas, juga lebih cerdik, melihat gelagat jelek, segera ia membacok dengan goloknya. Cepat Hanghu melompat mundur, menyusul ia balas menyerampang dengan borgo-nya. Busu itu pun sempat menghindar, menyusul ia balik menabas tiga kali. Lantaran kaki masih terbelenggu, gerak-gerik Tio Hanghu kurang leluasa. Mendadak golok busu itu membacok pundak Tio Hanghu, bila mana kena, andaikan tidak mati juga Tio Hanghu akan cacat selamanya. Pada detik yang gawat itu, tiba-tiba terdengar tering sekali, golok busu itu jatuh terpental malah. Tentu saja Hanghu sangat heran, waktu ia berpaling, terlihat dua busu berkedok menerjang masuk. Busu di dalam kemah berseru girang, lekas bantu membekuk tawanan ini segera ia memburu ke samping dan hendak menjemput kembali goloknya. Siapa tahu kedua busu pendatang ini serentak menyerang, bukan Tio Hanghu yang menjadi sasaran, sebaliknya tubuh busu tadi terkutung menjadi tiga bagian. Hi, kalian seru Hanghu ke girangan. Segera kedua busu. Itu menyingkap kedok masing-masing, seorang berkata dengan tertawa, betul, memang akulah adanya. Kiranya kedua orang ini adalah Tio Tan Hang dan In Lui. Setelah mendengar cerita Yasian, Tan Hang tahu penjagaan terhadap Tio Hanghu agak longgar, segera ia kabur dari tempat Topua, ia ganti lagi memakai seragam perwira Mongol, dengan ginkang yang tinggi ia pukang keperkemahan semula untuk mengajak In Lui dan tepat pada waktunya datang ke tempat tahanan Tio Hanghu ini. Dengan pedang pusaka mereka, dalam sekejap saja Tan Hang dan In Lui telah melepaskan belenggu Tio Hanghu. Dalain pada itu terdengar suara ribut di luar, tampaknya pasukan Wat Zek akan menyerbu ke dalam kemah. Haha, bagus sekali seru Tio Hanghu dengan tertawa. Hari ini akan kubunuh musuh sepuasnya, mati pun harus mendapat untung, sedikitnya akan kubinasakan sepuluh orang. Segera ia merampas golok penjaga tadi dan bermaksud menerjang keluar. Tak terduga mendadak jari Tan Hang menutup, keruan Hanghu terkejut, Hei, kau kenapa? Belum lanjut ucapannya matelan tes terpejam dan tak sadarkan diri. In Lui memandang Tan Hang dengan melenggong, cepat anak muda itu menjelaskan, supaya ia tidak mengadu jiwa dengan musuh. Segera ia memanggul Tio Hanghu, bersama In Lui siap melambrak musuh. Terlihat terpal kemah telah dirobek dan berpuluh busu menyerbu masuk. Serentak pedang Tan Hang dan In Lui bekerja sama, terdengar serentetan suara mendering-nyaring, senjata kawanan busu sama terkutung, bahkan kedua pedang Tan Hang dan In Lui masih terus menyambar sehingga terpaksa kawanan busu sama melompat ke samping untuk menghindar. Peluang itu segera digunakan Tan Hang berdua untuk menerobos keluar dan melompat ke atas kemah yang paling dekat. Karena kedua belas jago utama pasukan Wat Zhe itu sudah ditarik ke markas pusat untuk menjaga Raja Beng, kawanan busu yang jaga di sini hanya jago kelas 2, ginkang mereka jauh di bawah Tan Hang dan In Lui, maka dengan leluasa Tan Hang berdua dapat melayang lewat belasan kemah tanpa rintangan. Segera Tan Hang bersuit, terdengar ringkik kuda di sebelah sana. Bagus, dapatlah kita lolos dari bahaya, kata Tan Hang sambil melompat turun kebalik kemah sana, benarlah dilihatlah kuda putih Ciawoyasai cuma sudah menunggu seng majikan di situ. Waktu itu sudah dekat pagi, kecuali kawanan busu yang dinas jaga, prajurit Wat Zhe umumnya masih tidur nyenyak, meski terjadi ribut-ribut, tapi lantaran lari Tan Hang berdua terlampau cepat, ketika mereka terjaga dan mengejar keluar, namun Tan Hang sudah membawa Tio Hang Hu keluar dari daerah bahaya. Tan Hang mengikat Hang Hu di bawah perut kuda, ucapnya dengan tertawa, biarkan dia tidur sepuasnya. Kiranya Tio Hang Hu telah tertutup Hiayu Tu tidurnya tanpa membahayakan jiwanya. Sebabnya Tan Hang bertindak demikian adalah karena luka panah Tio Hotik Hu belum sembuh dan tidak kuat bertempur, jika Tan Hang memujuknya secara halus tentu Hang Hu takkan menurut, karena dia sudah bertekad akan gugur demi membela negara dan setia kepada rajanya, sebab itulah terpaksa Tan Hang menutupnya pingsan. Ayo adik cilik, lekas naik kemari seru Tan Hang sesudah mencemplak ke atas kuda putih. In Lui ragu sejenak, akhirnya ia pun melompat ke atas kuda, keduanya berjubel dan dengan sendirinya terjadi persentuhan badan. Seketika In Lui merasa seperti dialiri hawa hangat dari tubuh Tan Hang, mukanya menjadi merah seakan-akan mabuk. Begitu meringkit, segera kuda putih itu membedal cepat ke depan dengan membawa dua orang. Meski pasukan Wat Z segea mengejar, namun sukar lagi menyusulnya. Kuda putih ini sangat tangkas, Hanya sebentar saja sudah mencapai 30-40 li jauhnya, markas pasukan musuh sudah tertinggal jauh di belakang, meski sepanjang jalan terkadang dicegat oleh peronda, dengan sendirinya mereka tidak sanggup menahan pedang Tan Hang berdua dan cuma mengantar nyawa percuma saja. Setelah lolos dari daerah bahaya, tentu saja Tan Hang sangat senang. Kuda putih itu terus berlari secepat terbang, rambut In Lui yang panjang tertiup pangin dan sebagian melibat di leher Tan Hang dan menimbulkan rasa geli. Setelah mengalami berbagai gelombang dan macam-macam bahaya, baru sekarang keduanya dapat menunggang kuda bersama, sungguh sukar dilukiskan perasaan kedua muda-mudi itu, namun apa yang menjadi isi hati keduanya rasanya juga sudah tahu sama tahu dan tidak perlu diutarakan. Lari kuda putih kemudian diperlambat, tanpa terasa langit di ufuk timur sudah mulai terang, perkemahan pasukan Watsze di depan samar-samar sudah terlihat. Meski markas Induk Yasian berada di Tubokpo, namun barisan pelopornya sudah mendekati Peking, maka sepanjang tahun 200-an li perjalanan, setiap belasan li tentu terdapat pos penjaga pasukan Watsze. Tio Hang Hu sudah boleh diturunkan, kata Tan Hang kemudian. Ternyata Tio Hang Hu masih tidur nyenyak terikat di bawah perut kuda, setelah melepaskan ikatannya, perlahan Tan Hang menepuk punggung Hang Hu dan sadarlah dia. Hang Hu merasa semangat segar dan badan kuat, waktu ia memandang sekelilingnya, ia tanya dengan heran, Hei, tempat apakah ini? Di sini sudah berjarak ratusan li dari Tubokpo, tutur Tan Hang. Tan Hang, Tio Hang Hu menghela nafas gegetun. Kenapa kau cegah aku mati setia bagi tugas? Kematianmu urusan kecil, tapi kalau setiap orang ingin mati seperti dirimu, lalu siapa pula yang akan berjuang membela negeri ini? Ujar Tan Hang, kalau raja mati masih bisa diangkat raja yang lain. Kalau tanah air ini dicaplok musuh, sukarlah untuk merebutnya kembali. Apalagi rajamu juga belum mati. Hang Hu merasa ucapan Tan Hang juga cukup beralasan, katanya pula. Tapi care bagaimana kita akan sampai di packing? Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara derap kuda dari depan, kiranya dua peronda para juriduat Zek. Dengan tertawa Tan Hang berkata, untuk sampai di packing justru dapat kita cari jalannya atas diri kedua orang ini. Ketika melihat Tan Hang dan In Lui memakai seragam perwirawat Zek, tapi mendampingi seorang perwirahan, tentu saja kedua peronda itu sangat heran, cepat mereka mendekat dan menegur. Akan tetapi secepat kilat Tan Hang dan In Lui lantas turun tangan, sekali bergerak saja senjata kedua peronda itu lantai terlepas dari tangannya, lalu pedang Tan Hang berdua mengancam leher mereka sambil membentak, ingin mati atau mau hidup. Mohon hidup, jawab kedua orang itu. Baik, kata Tan Hang. Nah, adik cilik, serep yang seorang kesana, tanyai apa kata sandi yang digunakan hari ini. In Lui menurut dan menyeret orang itu agak jauh kesana. Lalu Tan Hang bicara kepada In Lui dengan ilmu gelombang suara agar nona itu mulai tanya tawanannya, bila jawaban yang diperoleh tidak sama, tentu mereka berdusa dan akan dibunuhnya, diam-diam Tio Hang Hu mengakui kecermatan Tan Hang, caranya menanyai tawanannya memang sangat tepat, bila salah seorang berdusa segera akan ketawan. Setelah kedua tawanan ditanya dan dicocokkan ternyata kata sandinya sama, yaitu Bidadari. Kiranya semalam adalah malam bulan purnama yang menurut tradisi orang merayakan pertemuan Dewi Rembulan. Maka hal ini telah dijadikan kata sandi oleh pasukan Wat Zek. Rupanya benar, mereka tidak dusta, kata Tan Hang kemudian. Segera In Lui menyeret kembali tawanannya, lalu membelenceti baju mereka, kemudian kedua prajurit itu diikat di batang pohon. Baju rampasan disuruh pakai Tio Hang Hu lalu kabur dengan menunggang kuda rampasan. Tio Hang Hu kenal benar jalan di situ, yang dipilihnya adalah jalan kecil untuk menghindari peronda musuh. Bila kepergok, asalkan mengucapkan kata sandi segera dapat lalu dengan selamat. Sebelum matahari terbenam mereka sudah sampai di luar kota Peking, pasukan pelopor Wat Zek sudah mengatur posisi tempur di luar kota, kedua pihak berhadapan, di bagian tengah adalah daerah tak bertuan yang luas. Dengan menyerempet bahaya Tio Hang Hu bertiga terus menerjang ke sana, dengan sendirinya mereka dihujani anak panah, terutama oleh pasukan kerajaan Beng. Sembari menyempuk panah dengan senjata masing-masing, mereka dapat menerobos sampai di depan jembatan gantung yang ledang dibuai pasukan Beng di bawah pimpinan Wakil Komandan Hong Lim Kun, yaitu N.I.Y.O.I. dan pembantunya, Ho An Chun. Sebelum dekat Tio Hang Hu sudah dapat dikenali, segera N.I.O.I. memberi perintah berhenti memanah dan menyambut kedatangan ketiga orang itu. Begitu berhadapan segera Tan Hang minta diantar menghadap Ih Kiam. Ho An Chun juga lantastanya keadaan kakaknya dan Kaisar, Tio Hang Hu menceritakan bahwa Kaisar Kitin sudah tertawan musuh dan Ho An Tiong telah gugur setelah membunuh Hong Chin. Peristiwa ini membuat semua orang terharu. N.I.O.I. lantas menyuruh mereka berganti baju, lalu mengantar mereka ke dalam kota. Setiba di tempat kediaman Ih Kiam, sementara itu sudah lewat tengah malam, namun rumah Ih Kiam masih kelihatan terang-benderang. Setelah dilaporkan penjaga, segera Ih Kiam menerima Tan Hang dan In Lui. Ternyata pembesar setia itu sepanjang malam terus bekerja dan sedih atas situasi buruk yang menimpa negara ini. Waktu Tan Hang masuk, dilihatnya orang tua itu lagi mondar-mandir sendirian di tengah ruangan, jelas menanggung beban pikiran yang sangat mendalam. Segera Tan Hang melaporkan tentang tertawanya Kaisar Kitin oleh musuh serta meminta Ih Kiam lekas ambil kebijaksanaan, misalnya dengan mengangkat Kaisar baru demi pemusetan kekuatan perlawanan terhadap musuh. Ih Kiam berkata dengan menyesal, tampaknya cuma Hiantit saja yang tahu isi hatiku, memang begitulah jalan keluarnya. Cuma urusan ini maha penting, aku khawatir kelak akan menimbulkan prasangka jelek terhadap maksud baik kita ini. Kaisar sekarang sudah tertawan, yang harus kita pikirkan adalah keselamatan negeri ini, keputusan tegas, cepat dan tepat harus dilakukan sekarang juga, asalkan kita bertindak berdasarkan hati nurani yang suci bersih, peduli prasangka orang lain, ujar Tan Hang. Sesudah tukar pikiran lagi, akhirnya Ih Kiam memutuskan besok juga akan mengangkat Raja baru dan membunuh segenap komplotan pembesar Dorna Ong Chin, lalu akan memimpin sendiri pertempuran melawan pasukan Wat Zek. Esoknya, Ih Kiam mengadakan sidang terbuka dengan para pembesar dan memutuskan siasat menghadapi musuh. Lebih dulu adik Itin, yaitu Kigik, diangkat menjadi kaisar baru dengan gelar Beng Tai Chong. Lalu kaisar diminta menitahkan penangkapan dan menghukum mati semua begunda Long Chin. Selanjutnya kaisar mengangkat Ih Kiam sebagai menteri pertahanan, memimpin pasukan dan menggempur musuh. Perubahan susunan pemerintahan ini seketika membangkitkan semangat tempur setiap prajurit dan rakyat, semuanya bertekad menggempur musuh dan mempertahankan kota Raja. Semula dengan menawan kaisar Kitin, Yasian mengira pasti akan dapat menduduki Peking dengan mudah dan seluruh negeri Tionggoan akan dapat ditaklukannya. Siapa tahu Ih Kiam lantas mengangkat kaisar baru serta menghimpun kekuatan patriotik untuk mengusir penjajah. Tentu saja Yasian terkejut dan gusar, segera ia memerintahkan pasukannya mengepung dan menggempur Peking. Namun setiap orang di kota Raja itu bangkit ikut bertempur melawan musuh, terjadilah pertempuran dasyat selama delapan hari, beberapa kali pasukan Watzeh membobol benteng dan menerjang masuk, tapi segera digempur mundur kembali dengan meninggalkan korban yang tidak sedikit. Dalam pada itu bala bantuan dari berbagai daerah berturut-turut telah tiba, di bawah gempuran dari luar dalam, pasukan Watzeh merasa terjepit, agar tidak mengalami keruntuhan, terpaksa Yasian mengundurkan pasukannya. Seluruhnya pasukan Watzeh jatuh korban hampir ratusan ribu jiwa dan tanpa memperoleh sesuatu apapun. Mundurnya pasukan Watzeh dirayakan setiap orang dengan gembira. Ihkia melantas menerima pimpinan berbagai kelompok. Bala bantuan dari daerah. Diketahuinya salah satu Laskar Patriotik itu berasal jauh dari Kangsoh di selatan yang jumlahnya cuma terdiri dari beberapa ratus orang saja. Kiranya Laskar ini di bawah pimpinan Intiong dengan kekuatan pokok anggota perkampungan Ciam Tai San Cheng dan di Kepala Ciam Tai Cheng Chu. Di tengah jalan mereka dapat menyeret lagi beberapa ratus orang sehingga jumlahnya lebih seribu. Sesudah bertempur dan mengalami korban lebih dari separoh, bahkan Intiong juga hilang di medan tempur. Sekarang Laskar ini dipimpin oleh Leong Tin Hong. Mereka ternyata tidak mengecewakan permintaan Tio Tan Hong, harta pusaka simpanan Tio Susing telah diangkut ke Peking tanpa kurang sesuatu apapun. Lekasi Kiam mempertemukan Leong Tin Hong dan kawan-kawannya dengan Tio Tan Hong dan In Lui. Tentu saja In Lui kaget dan khawatir ketika mendengar Intiong hilang di medan perang, cepat ia tanya kejadian yang sebenarnya. Menurut cerita Leong Tin Hong, dalam pertempuran sengit, Intiong menyuruh yang lain mengawal harta benda dan menerjang ke depan, ia sendiri berjaga di belakang untuk menahan pasukan musuh yang mengejar. Ciam Tai Keng Beng bersama belasan centing juga ikut mengawal harta pusaka itu di sayap kiri, tapi ketika terjadi pertempuran sengit akhirnya barisan mereka terpotong oleh palukan musuh. Intiong bertempur dengan perkasa dan tampaknya tidak sulit baginya untuk menyusul kawan yang di depan. Tak terduga mendadak Ciam Tai Keng Beng terkena panah dan sukar menembus kepungan musuh terpaksa Intiong memutar ke sana untuk menolongnya dan keduanya lantas kehilangan jejak begitu saja. Dengan sendirinya In Lui merasa sedih atas lenyapnya seng kakak. Untunglah pasukan musuh sudah mundur, segera akan kuperintahkan mengadakan pencarian, kukira akhirnya pasti akan ditemukan kembali, kata Ih Kiam. Agak terhibur juga hati In Lui oleh janji Ih Kiam itu walaupun sukar diramalkan apakah Intiong dapat lolos dengan selamat ketika berusaha menolong Ciam Tai Keng Beng. Kiranya kejadian itu memang penuh risiko bagi Intiong ketika ia memburu ke sana untuk menolong Ciam Tai Keng Beng yang terkena panah, ia aang diri segera terjeblos ke dalam kepungan musuh. Namun dengan tangkas ia putar goloknya untuk melindungi Ciam Tai Keng Beng, dengan pukulan dasya tangan kiri ia hantam setiap musuh yang berusaha mendekat. Setelah menerjang sekian lamanya, berpuluh musuh telah dibinasakan, namun kepungan musuh tambah rapat dan tidak habis terbunuh, lambat laun ia kehabisan tenaga. Selagi keadaan tambah gawat, mendadak terdengar suara terompet berbunyi, pasukan musuh yang mengepungnya beramai-ramai sama membanjir ke depan. Kiranya dari dalam kota menerjang keluar pasukan bang, terpaksa pasukan watze yang di belakang ditarik maju untuk membantu garis depan sehingga daya tekanan terhadap Intiong menjadi longgar. Intiong tidak tahu sebab musabatnya, begitu melihat ada kesempatan segera ia larikan kudanya dan melindungi Ciam Tai Keng Beng lari ke tempat yang sepi. Kira-kira setengah jam kemudian, pasukan musuh sudah jauh tertinggal di belakang. Legalah hati Intiong, tiba-tiba dilihatnya wajah Ciam Tai Keng Beng pucat palsi, cepat ia tanya, ada apa? Oh, tidak apa-apa, jawab Keng Beng, namun tubuhnya lantas bergoyang dan hampir jatuh terjungkal dari kudanya. Intiong tersenyum, katanya lembut, Adik Ciam Tai, ketika aku terluka tempoh hari juga banyak mendapat pertolonganmu, waktu itu pernah kau rawat diriku tanpa kenal lelah. Habis berkata ia terus melompat ke atas kudasi nona dan memeganginya supaya tidak jatuh. Ciam Tai Mo Aicu, kata Intiong pula, biarlah kita mencari suatu tempat untuk bersembunyi, setelah sembuh lukamu barulah kita berdaya masuk ke kota raja. Sebenarnya Ciam Tai Keng Beng tidak mempunyai kesan baik terhadap Intiong, tapi karena orang meladeninya dengan penuh perhatian, mau tak mau terharu juga dia. Pedusunan yang berdekatan dengan medan perang sama ikut menjadi korban, rusak dan terbakar sehingga tidak tampak ada jejak manusia lagi. Selagi Intiong merasa sedih, tiba-tiba dilihatnya pedusunan di depan sana ada sebuah rumah yang dibangun membelakangi bukit yang kelihatan masih baik, dengan girang ia berseru, aha, syukurlah di sini masih ada tempat baik untuk mondok. Keng Beng menggeleng kepala, katanya, penghuni rumah ini mungkin bukan orang baik, hendaknya ingheng hati-hati. Jangan pikirkan orang macam apa, yang penting merawat lukamu, kata Intiong sambil membantu Ciam Tai Keng Beng turun dari kudanya, lalu ia mengetuk pintu. Di dalam ada orang berseru, siapa itu Intiong merasa suara orang seperti sudah dikenalnya, jawabnya, kami anggota laskar dari Kang Soh, ingin mohon mondok semalam, segera pintu. Terbuka, terdengar orang di dalam berseru, ai, kiranya In Chong Goan adanya. Suaranya rada gemetar, seperti terkejut dan bergirang, waktu Intiong memandangnya, tertampak dua orang berdiri berjajar di situ, ternyata Loh Beng dan Loh Liang adanya, yaitu kedua jago andalan Ong Chin. Kenapa kedua Loh Heng berada di sini? tanya Intiong heran. Loh Beng menjawab, setengah bulan yang lalu kami minta cuti pulang kemari dan bermaksud membawa keluarga mengungsi ke kota raja, siapa tahu kedatangan pasukan musuh terlampau cepat sehingga hubungan terputus, terpaksa kami berdiam di sini. Eh apakah nona ini terluka? Lukas masuk kemari, ada obat luka di sini. Lalu ia membawa Intiong berdua ke ruangan tamu. Silakan istirahat dan minum dulu, kata Loh Liang, segera ia menyuruh pelayan menyuguhkan teh. Ciam Tai Keng Beng dapat berpikir cermat, ia heran kedua jago istana ini mengapa minta cuti pada saat gawat begini. Apalagi daerah yang dilalui pasukan Watzeh hampir tidak ada sebuah rumah pun yang selamat, mengapa keluarga mereka ini bisa aman tanpa rusak sedikitpun. Dilihatnya Intiong sedang mengangkat cangkir hendak minum teh, berulang ia memberi tanda, tapi Intiong seperti tidak tahu, keruan kengbeng kebuakan dan hampir saja ia berteriak. Syukurlah baru saja cangkir menempel bibir Intiong, mendadak cangkir jatuh dan pecah berantakan. Wah, maaf atas kecerobohanku, seru Intiong. Baru bersuara, tertampak air teh yang menyiram lantai itu mengeluarkan asap, jelas itu bukan air teh melainkan racun. Rupanya Intiong juga sudah merasa curiga sebab mendadak teringat olehnya Loh Beng dan Loh Liang adalah orang kepercayaan Ong Chin, walaupun belum diketahuinya tentang pengkhianatan Ong Chin dan telah dihajar mampus oleh Hoan Tiong di Tubokpo. Namun kejahatan Ong Chin sudah diketahui setiap orang, tanpa diberi tanda ciam tai kengbeng juga dia sudah siap sedia. Begitulah ketika mengetahui muslihat mereka ketahuan, serentak kedua Loh Bersaudara meraung sambil menjemput senjata masing-masing, lalu menerjang maju. Loh Beng menggunakan pedang dan Loh Liang memakai perisai, mereka selalu bertempur bersama, perisai bertahan dan pedang menyerang, gabungan perisai dan pedang kedua Loh Bersaudara ini sangat terkenal. Sambil melayani kerubutan orang, Intiong membentak, apakah kalian hendak memerontak? He he, memang betul kami memberontak? Jawab Loh Beng dengan tertawa. Tampaknya engkau masih belum tahu apa yang terjadi. Ketahuilah rajamu sudah menjadi tawanan Wat Zee, lebih baik kalian tahu gelagat dan lekas menyerah saja kepada Wat Zee, dengan begitu selain jiwamu dapat diselamatkan juga pasti akan mendapat kedudukan yang pantas kalau tidak, biarpun kami tidak membunuhmu juga kalian takkan lolos dari kepungan pasukan Wat Zee yang sudah membanjir tiba itu. Tidak kepalang gusar Intiong, jengeknya, hektometer, jadi kalian inilah pahlawan yang bisa melihat gelagat, sungguh hebat. Serahkan jiwa anjing kalian. Sambil berteriak Golok Intiong terus membacok, tereng, tahu-tahu pedang Loh Beng tertabas kutung sebagian. Karena tidak terduga-duga, hampir saja pedang terlepas dari pegangan Loh Beng. Malahan daya bacokan yang luar biasa itu terus membentur Tameng Loh Liang dan membuat tangannya sakit pedas. Loh Beng menjadi gusar, kurang ajar. Berapa tinggi kepandayanmu, berani omong besar. Segera Golok membacok dan Tameng mengepruk lagi, kedua Loh bersaudara menyerang lagi dengan lebih gencar. Waktu Intiong mengelak, mendadak Golok Loh Beng menabas ke arah Ciam Tai Keng Beng. Nona itu terluka dan tak bertenaga, terpaksa ia menangkis dengan pedangnya dan hampir saja ia tergetar jatuh. Cepat Intiong menubruk maju, dengan mati-matian ia mendesak mundur Loh Beng. Ciam Tai Keng Beng mundur ke pojok ruangan dan berseru, Into Ako, hadapi musuh sebisanya, jangan menghiraukan diriku. Intiong merasa lega karena Nona itu tidak mengalami cedera, segera ia menerjang maju lagi. Permainan pedang dan Tameng kedua Loh bersaudara sudah terlatih dengan baik, kerjasama mereka sangat rapat, dahulu mereka pernah bertanding dengan Tio Hang Hu dan tidak terkalahkan. Padahal kekuatan Intiong di bawah Tio Hang Hu, dengan sendirinya ia kewalahan menghadapi kerubutan Loh bersaudara. Apalagi ia sudah bertempur di tengah pasukan setengah harian, tenaga sudah banyak berkurang, lambat laun ia mulai lemas, serangannya juga agak lamban. Sebaliknya kedua Loh bersaudara menyerang terlebih gencar, setelah dua puluhan jurus lagi, Loh Beng mengejek, he he, Intiong, tidak lekas menyerah saja? Mungkin jiwamu masih dapat kami ampuni. Intiong menjadi gusar dan tambah nekat, namun dirasakan golok dan tameng musuh bertambah berat rasanya dan sukar ditahan. Ia pikir bila perlu biarku bunuh diri saja, tapi bagaimana dengan Nona Ciamtai? Teringat kepada Ciamtai Kengbeng, ia coba melirik si Nona, dilihatnya Kengbeng juga sedang mengawasinya dengan penuh rasa cemas dan juga terima kasih, penuh rasa kepercayaan dan dorongan, semua ini seketika membangkitkan semangat Intiong mendadak. Ia menggertak sekerasnya, sebelah tangan terus menghantam. Pukulan ini menggunakan segenap tenaganya. Jurus serangan maut Kim Kong Tai Lik Jiu yang ampuh, berang, dengan tepat pukulan dasyat ini mengenai tameng, loh liang berteriak kaget, tameng, terlepas dan lengan terasa kaku. Kejadian ini sama sekali di luar dugaan kedua loh bersaudara. Sebaliknya setelah pukulannya berhasil, serupa benteng ketaton Intiong lantas menubruk maju lagi sambil membentak, kembali ia hantam sekuatnya ke pinggang loh Beng. Cepat loh Beng melompat mundur, kedua loh saudara seakan-akan ada hubungan batin, berbareng keduanya lantas melompat keluar ruangan sambil tertawa panjang. Intiong berbalik tercengang, selagi hendak memburu ke sana, tiba-tiba terdengar kengbeng berteriak, wah, celaka. Tau-tau ruangan itu bisa berputar, dalam sekejap saja keadaan menjadi gelap gulita disertai suara gemuruh, kiranya ruangan ini memakai pesawat rahasia, sekeliling ruangan diberi lapis baja, sekarang lapis baja itu sama anjlok sehingga ruang tamu tadi seketika berubah menjadi sebuah kerangkeng. Dengan murka Intiong menghantam, tapi tangan sendiri lantas kesakitan, sebaliknya dinding baja tidak bergeming sedikit pun. Malahan terdengarlah liang mengejek di luar, jangan marah, Intiong, boleh kau tidur saja beberapa hari di situ, kami tidak melayanimu lagi. Nadanya jelas hendak membuat Intiong kelaparan beberapa hari, habis itu baru akan dibereskannya. Tentu saja Intiong sangat gusar, tapi tak berdaya. Kiranya beberapa hari yang lalu Loh Beng dan Loh Liang baru kabur dari kota Raja, waktu itu Ih Kiam telah mengangkat Kaisar baru dan menangkapi Begunda Long Chin. Begitu melihat gelagat tidak enak serintak Loh Beng berdua kabur. Lebih dulu mereka pulang ke rumah, mereka sedang mencari jalan untuk berbuat jasa agar dapat digunakan sebagai bekal pengabdian mereka kepada pihak Wat Zek. Dan kebetulan datang Intiong sehingga kena dikerjai mereka. Dalam kegelapan Intiong merabah-rabah, mendadak Ciam Tai Keng Beng menjerit kesakitan, kiranya tanpa sengaja Intiong menyentuh luka di bahu Keng Beng Oh, maaf, nona Ciam Tai, kata Intiong Ai, kematianku tidak menjadi soal, hanya engkau ikut menjadi korban. Ah, akulah yang membuat susah padamu, mestinya engkau sendiri dapat melarikan diri, ujar Keng Beng. Sakitkah lukamu? tanya Intiong. Bagaimana kalau kubububui obat pada lukamu? Setelah kejadian ini, rasa jemut Ciam Tai Keng Beng terhadap Intiong sudah banyak berkurang, mendengar ucapannya, hatinya tambah terharu, ia menunduk tanpa menjawab. Buka bajumu, biar kubububui obat, kata Intiong pula. Setiap orang persilatan umumnya pasti membawa obat luka, cuma dalam keadaan sibuk tadi dia tidak sempat memberi obat kepada Linona. Sembari bicara pelahan Intiong mengangsurkan tangannya dan berkata, pegang tanganku dan dekatkan pada lukamu. Muka Keng Beng terasa panas, tapi mengingat keadaan gelap gulita, andaikan buka baju juga tidak terlihat. Apalagi watak Keng Beng memang bukan anak perempuan pingitan, maka ia tidak menolak tangan Intiong itu, ia membuka baju bagian atas dan membiarkan anak muda itu membubui obat. Sentuhan tangan dan kulit badan yang halus itu tentu saja menimbulkan perasaan yang sukar dilukiskan bagi Intiong. Tiba-tiba terdengar Keng Beng berucap dengan menyesal, engkau masih muda dan gagah perkasa, jika harus mati begini saja sungguh harus disesalkan. Tekadku adakah setia kepada negara dan berkorban bagi bangsa, ku yakin harta pusaka kiriman tanhang itu hari ini pasti dapat sampai di kota raja, sedikitnya sudah ku penuhi kewajiban sekadarnya, biarpun mati aku tidak menyesal lagi, ucap Pintiong tegas. Terharu juga perasaan Keng Beng, kesannya terhadap Pintiong bertambah baik lagi, pikirnya, meski watak orang ini agak kepala batu, jiwanya juga rada sempit, namun dia juga ada segi baiknya. Begitulah kedua muda-mudi itu duduk diam saja di ruangan gelap itu. Entah berselang berapa lama lagi, tiba-tiba terdengar suara ringkik kuda ramai di luar, agaknya yang datang bukan cuma seorang saja. Selaka, ucap Pintiong. Kota raja berada dalam kepungan musuh, yang datang ini pasti pasukan watzhek. Jika kita ditawan dan diserahkan kepada pihak musuh, maka aku lebih baik bunuh diri saja. Untuk ini hendaknya engkau memaafkan padaku, tak dapat ku belah lagi dirimu. Jika kau mati, memangnya aku mau hidup sendiri ujar kengbeng. Jika aku tamak hidup juga malu terhadap Tio Tan Hong. Hati Intiong terasa bahagia oleh ucapan si Nona. Tapi demi mendengar si Nona menyebut Tio Tan Hong, ia menjadi dingin lagi, ia pikir ternyata si Nona memandang Tio Tan Hong jauh lebih penting daripadaku. Terdengar suara depan kaki kuda ramai sudah mendekat, lalu berhenti di depan pintu, selang sebentar terdengarlah langkah orang masuk ke situ. Tanpa terasa Intiong saling berjabat tangan dengan Ciam Tai Kengbeng karena tegangnya. Lewat sejenak lagi, tiba-tiba terdengar orang bicara dengan suara kasar, siapa itu yang terkurung di situ? Intiong terkejut demi mengenali luara orang, biliknya kepada Ciam Tai Kengbeng, Wah, celaka! Itulah Ciam Tai Biat Beng, jago nomor satu dari Watshzak. Ya, ku tahu, dia saudara sepupuku, kata Kengbeng. Bulan lima tahun ini dia pernah ke Sohciu dan mengunjungi kami selama beberapa hari. Intiong belum tahu jelas seluk-beluk keluarga Ciam Tai, dengan sendirinya ia sangsi dan kuatir, ia pikir ilmu silat Ciam Tai Biat Beng memang sangat tinggi, jika sampai tertangkap olehnya, ingin bunuh diri saja tidak bisa lagi. Didengarnya Kengbeng berbisik padanya, jangan bersuara, rasanya kita belum ditakdirkan mati hari ini. Coba dengarkan kakakku bicara apa dengan mereka? Maka terdengar Loh Beng sedang menjawab, lapor Ciam Tai Chiang Kun, yang terkurung di sini boleh dikatakan tokoh yang luar biasa. Tokoh luar biasa apa tanya Ciam Tai Biat Beng? Ku yakin Ciam Tai Chiang Kun pasti merasa senang juga jika ku beritahu, kata Loh Liang yang terkurung ini tak lain tak bukan adalah Intiong, Bu Conggoan yang baru saja lulus ujian tahun ini. Ia pernah menjabat Komandan Hong Lim Kun, tempoh hari waktu Ciam Kun datang tentu juga pernah melihatnya. Kedudukannya dalam pasukan pengawal kota raja hanya di bawah Tio Hang Hu, bukankah dia termasuk tokoh penting? Dan seorang lagi adalah perempuan, konon datang dari Kang Soh. Hah, cantik benar yang betina ini. Mestinya hendak kami ringkus mereka dan digusur kepada Yalian Tai Su, kebetulan kedatangan Ciam Kun ini, biarlah mereka kuserahkan kepadamu saja. Oh, seorang lagi orang perempuan dari Kang Soh katamu Ciam Tai Biat Beng menegai. Siapa namanya? Kami belum semua menanyai dia, jawab Loh Beng. Boleh Ciam Kun periksa dia? Kalau suka, silakan ambil saja. Ternyata Ciam Tai Kang Beng dianggap sebagai barang hadiah saja oleh Loh Beng dan akan diberikan kepada kakaknya sendiri, keruan Kang Beng menungkol dan juga geli mendengarnya. Terdengar Ciam Tai Biat Beng berkata, baik coba keluarkan mereka, biar kulihat sendiri. Segera ruangan itu bergemuruh dan berputar pula, lapisan baja lantas terbuka, pandangan intiong terbeliak, seketika pintu kamar juga terbentang. Tertampaklah dengan wajah dingin Ciam Tai Biat Beng berdiri di situ dan lagi tanya Loh Beng, mereka ini yang kau maksudkan? Betul, Ciam Kun mereka. Eh, ada-ada apa mendadak? Loh Beng berseru dan menyusul lantas terdengar suara belang yang keras. Ternyata Ciam Tai Biat Beng telah bertindak secepat kilat, tahu-tahu Loh Beng dan Loh Li yang telah dicengkeram keduanya, lalu kepala diadu dengan kepala, kontan kepala pecah dan otak berantakan, tentu saja keduanya binasa. Saking kegirangan Ciam Biat Beng menangis, ia memburu maju dan merangkul Ciam Tai Biat Beng sambil berseru, Oh, koko! Wah, engkau terluka panah, coba kulihat. Ah, tidak apa, kata Biat Beng. Tentu engkau tersiksa oleh kedua keparat tadi. Tapi anak muda juga perlu gemlengan agar tambah masak. In Tiong berdiri melenggong di samping sambil memandang Ciam Tai Biat Beng dan tidak sanggup bersuara. In Heng, sungguh sangat kebetulan, kembali kita bertemu lagi, Sapa Biat Beng. Tapi sekali ini tidak perlu kau lambrak diriku lagi bukan? Eh, kedatanganmu kosoh Ciu apakah bertemu dengan Tio Tan Hong? Bertemu, jawabin Tiong. Dan permusuhan kedua keluarga kalian sudah dapat didamaikan tanya Biat Beng pula. In Tiong diam saja tanpa menjawab. Sedangkan Ciam Tai Keng Beng lantas menggeleng kepala. Ya, sudahlah, urusan keluarga kalian tidak enak aku ikut terus, kata Biat Beng. Cuma ingin ku titip pesan padamu, bila di Peking engkau bertemu lagi dengan Tio Tan Hong, hendaknya suruh dia jangan khawatir, kepungan terhadap Peking sudah longgar, pasukan Watsze dalam waktu singkat mungkin juga akan ditarik mundur. Hah, apa betul seru keng Beng Girang? Apakah hal ini koko dengar dari asian? Tidak nanti dia katakan padaku, tutur Biat Beng. Cuma dari keadaannya ku yakin pasukan Watsze pasti ditarik mundur. Semula aku ditugaskan menjaga Ganbun Koan, lalu sebagian pasukanku diperintahkan kemari untuk membantunya. Diam-diam ku beri kabar kepada Kim Tsu Cecu agar menyerang Ganbun Koan setelah ku berangkat. Kemarin ku terima berita bahwa sebagian para jurid penjaga Ganbun Koan menjadi korban serbuan Kim Tsu Cecu. Tentu Yasian tidak menduga kejadian ini adalah perbuatanku. Merasa tergencet dari muka dan belakang, ditambah keamanan dalam negeri Watsze juga tidak mantap, ku kira dalam waktu singkat dia pasti akan mengundurkan pasukannya.